Indonesia, negeri merdeka dengan berjuta peristiwa. Tanah air bagi peradaban manusia. Peradaban yang tersusun dari kisah-kisah yang silih berganti di antara perdamaian dan peperangan. Perang terjadi di mana-mana, perlawanan terus terjadi. Bahkan meski sampai titik darah penghabisan, salah satunya adalah Perang Puputan di Pulau Bali. 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 Lalu berarti selesai. Jadi Puputan ini, Puputan berakhir sampai berakhir. Perlawanan habis-habisan. Perang habis-habisan itu Puputan. Dalam kerangka ini memang mengambil epos Ramayana, Mbak Brata. Begitu bagaimana orang yang merasa benar membela kebenaran walaupun sampai mati. Di sini Puputan. Nah kebetulan di Bali ini konsep itu yang dipahami dalam rangka membela kebenarannya. Secara kontekstual, Perang Puputan di Pulau Bali terjadi untuk pertama kali pada tahun 1906. Yang dikenal sebagai Puputan Badung. Perang antara kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal J.B. van Houtz. Yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip Peks Nirlandika di Pulau Bali. Sesungguhnya itu dalam rangka penyatuan. Jadi penyatuan Indonesia oleh Belanda dalam Pak Nirlandika yang tadi saya sampaikan. Itu semua Belanda sudah berusaha untuk menguasai dan memerintah. Jadi Indonesia, Nusantara ini. Pada tahun itu awal abad 2020, sesungguhnya hanya Bali yang masih belum dipegang betul. Bali ya 1906 baru. Nah dalam rangka itu Belanda berusaha mencari-cari alasan untuk bisa melakukan penekanan terhadap raja-raja di Bali, masyarakat Bali dengan melakukan itu. Jadi awalnya tawan karang, yaitu kapal-kapal yang berlabuh di pantai, sesungguhnya tidak dibolehkan di Bali. Nyelonong begitu. Jadi itu harus melapur pada raja. Ada aturan. Aturan antar daerah itu ada di sentara ini. Tapi Belanda sudah nyelonong begitu saja. Tidak bisa disalahkan. Nah ketika, kalau ada begitu biasanya tradisinya warang-warang orang itu dirempas. Atau diambil, diintrogasi dulu seperti apa ini, apa ini, begitu. Nah itulah yang terjadi di Sanur. Di Sanur pada itu kapal Sri Komala. Jadi datang ke situ, terdampar lah. Ketika terdampar, seperti tradisi, masyarakat Sanur lalu ya menggerbek ke dalam. Nah disitulah terjadi, ya dialog sungguhnya. Menurut masyarakat Sanur di bawah perbekalnya mengatakan, tidak ada rakyat yang mengambil barang-barang itu. Sungguhnya ingin menolong. Yang punya kapal berdalai bahwa kapalnya dirampas. Tapi sungguhnya, sebelumnya mereka terdampar di situ. Begitu. Itu dirampas dan itu dibela oleh Belanda. Ternyata memang kapal itu juga menggunakan bendera Belanda. Berarti ada kerjasama, begitu. Disitulah tanya. Jadi manipulasi atau akal-akalan terjadi oleh Belanda untuk dapat saja menyalahkan raja-raja, begitu. Saya pikir seperti itu. Terjadi perlamanan di situ, sungguhnya dicoba terus. Ketika di Sanur terjadi demikian, maka raja dituntut oleh Belanda supaya mengembalikan berapa, kalau tidak salah, 750 hurden. Untuk membuktikan mereka benar-benar tidak bersalah, 2.800 rakyat Sanur bersumpah di sebuah pura bahwa mereka tidak merampas isi kapal. Sehingga raja Badung kala itu, Igusti Ngurah Mada Agung, yang bergelar Igusti Ngurah Gede Denpasar, menolak untuk membayar denda itu. Raja sungguhnya bukan karena uang. Kalau uang barangkali ada. Sampai dalam wawancara saya di Puri Denpasar, tercetus cerita bahwa pada suatu malam ketika terjadi negosiasi begitu, ada utusan Belanda, kurir pemerintah Belanda datang ke Puri diam-diam. Tuhanku Raja, apakah Tuhanku memang tidak punya uang untuk menembus itu? Kalau tidak punya uang, kami berikan uang untuk menembus. Meskipun telah di ultimatum, Raja Badung Igusti Ngurah Gede Denpasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu 9 Januari 1905. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan kapal angkatan laut mereka ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Blokade ini menimbulkan banyak kerugian bagi kerajaan Badung sehingga Raja Badung menuntut balik pemerintah kolonial atas kerugian akibat blokade itu. Upaya diplomasi pun dijalankan, namun gagal. Akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan pasukan perang mereka ke Pulau Bali. Ancaman dari gubernur jeneral di dunia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. 741 orang sipil termasuk pula wartawan-wartawan perang. Sore harinya pihak Belanda mengirim kurir untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung agar menyerah dalam tempo 2x24 jam. Ultimatum ini ditolak tegas sehingga pasukan Belanda mulai menyerbu kerajaan Badung. Pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean Sanur diduduki kemudian dijadikan benteng pertahanan untuk melakukan serangan ke arah Puri Kesiman yang menjadi benteng terdepan Kerajaan Badung. Meskipun dihujani tembakan meriap, segenap rakyat Badung telah siap berperang. Mereka bersiaga di benteng-benteng pertahanan di depan Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan. Dengan gagah berani, tanggal 15 September 1906, Laskar Badung yang dipimpin I Gusti Gede Ngurah Kesiman menyerang benteng pertahanan Belanda di desa Sanur. Terjadi pertempuran hebat yang memakan korban di kedua belah pihak. Esok harinya, pada tanggal 16 September 1906, dua batalion tentara Kniel di bawah pimpinan Ross van Toningen bergerak meninggalkan benteng pertahanan mereka ke arah desa Panjer dan Sesetan. Sebagian pasukan yang lain bergerak ke arah Kesiman. Sepanjang perjalanan, pasukan Hindia Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan Laskar Badung. 19 September 1906, pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan tiga batalion menyerang Puri Kesiman. Datang pasukan lagi di Sanur, ngepom dari jauh, dibiarkan oleh raja. Tidak dilawan, tapi dibiarkan saja, terus berhari-hari begitu rupanya. Lalu raja di Dian Pasar bersiap terus untuk menghadapi persoalan itu. Dan ketika dibom terus memang tidak. Tapi di daerah-daerah, banyak tantangan, banyak perlawanan juga. Tapi karena senjata modern, ya kalah saja. Terus saja merobos bisa sampai ke Kesiman, dekat Puri. Di Puri, di Kesiman terjadi perlawanan, terjadi saling bunuh juga. Antara yang mungkin pro, ingin Belanda barangkali, dan yang membela raja. Mengetahui Belanda telah menaklukkan Puri Kesiman. Malam harinya, di Puri Denpasar, Raja Badung Igusti Ngurah Gede Denpasar mengumpulkan seisi Puri dan rakyatnya. Pada waktu itu, Raja mengumpulkan semua rakyat Badung, rakyatnya yang dikuasai. Kumpulkan semua, diberi wacana, bagaimana kalian ini, kita akan kukutan. Sekarang habis-habisan, itu pada mati. Siapa yang berani, ikut silahkan. Kalau tidak berani, jangan ikut. Ini kita akan kukut, akan selesai. Mati atau hidup. Esok harinya, Kamis pagi, tanggal 20 September 1906, dengan berpakaian serba putih, tua, muda, lelaki maupun perempuan, serentak turun bersama raja untuk berperang. Tanpa rasa takut, dengan peralatan perang seadanya, rakyat dan raja melawan tentara kolonial Hindia Belanda. Jadi perang, nah, dalam perang itu memang rakyat Badung, pengikut raja, memang sepertinya membawai buta. Tidak tahu taktik perang, tidak tahu strategi, tapi sudah harus lawan itu. Dia bunuh atau kita dibunuh, siap, gitu. Nah, disitulah kesannya pada bacaan-bacaan arsif Belanda, sempat, seradu Belanda juga tertegun, berpikir keras, apa saya harus nembak atau tidak. Karena rakyat bersama raja sudah maju terus dengan tombaknya, maju terus nyerang, gitu. Sudah dengan peringatan senjata ke atas, tidak digubris, maju terus, begitu. Dan sampai menerujuk dekat. Nah, karena sudah terlalu dekat, maka terpaksalah ditembak oleh Belanda. Begitulah berhamburan korban, begitu. Tak butuh waktu lama bagi Belanda untuk menaklukkan Puri Denpasar. Didukung dengan tembakan meriam dari kapal perang di pantai Sanur. Kira-kira pukul 12 siang, Belanda berhasil membumi-hanguskan Puri Denpasar. Raja Badung, Igusti Ngurah Gede Denpasar, gugur. Setelah Puri Denpasar berhasil ditaklukkan, tentara kolonial Hindia Belanda terus bergerak maju, menyerang Puri Pemecutan yang terletak di sebelah barat Puri Denpasar. Tentara Belanda kembali menghadapi perlawanan sengit dari Raja Pemecutan. Malilah pasukan Belanda ke Pemecutan atau Pemecutan, Puri yang di sebelah barat itu. Di Pemecutan juga sudah diintai oleh pasukan Pemecutan, karena ada dua raja pada waktu itu. Sama-sama siap di istananya sendiri, gitu. Jadi begitu ada sungai, begitu turun, naik sungai, disitulah diserang oleh pasukan Puri, pasukan raja. Banyak korban, pasukan berkuda korban. Tapi juga karena pendukung pasukannya banyak, memang bisa juga naik, jadi ke Puri berhadapan dengan pasukan Puri yang memang siap mati juga. Pukul 6 sore, Puri Pemecutan, benteng terakhir Kerajaan Badung berhasil diduduki pasukan Belanda. 20 September 1906, Kerajaan Badung jatuh ke cengkraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekitar 3.000 orang tewas dalam Perang Puputan Badung. Perang ini adalah puncak perlawanan raja dan rakyat Badung terhadap penjajah Belanda. Dalam catatan Bali, sampai 3.000-an yang meninggal orang Bali, tapi Belanda tidak seberapa. Ada sih, saya tidak apal. Itu ada, tapi kalau catatan Belanda menyebut sekitar 1.500-an ada yang meninggal. Itulah semangat Puputan di situ, dan memang ini menjadi simbol perjuangan, lalu sampai sekarang dipakai simbol perjuangan. Jadi Puputan habis-habisan, perang sampai habis-habisan. Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bali bersama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan tergabung dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur Igusti Ketut Puja. Di Pulau Bali, meski Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun sikap mereka tak segera melunak pada pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan untuk mencegah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap menyegal pesawat-pesawat radio di Pulau Bali. Sehingga berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru dapat diketahui warga Bali enam hari kemudian. Rakyat Bali pun menyambut berita kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Di kota Singaraja dan Denpasar, para pemuda merespon dengan antusias. Untuk mendukung proklamasi kemerdekaan, para pemuda membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI pada tanggal 31 Agustus di Denpasar. Selain itu, dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Mereka inilah yang gencar menyebar luaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Pulau Bali. Terdengarnya beberapa hari. Jadi beberapa hari kemudian terdengar itu, ketika sudah terdengar, lalu tokoh-tokoh republik yang terpelajar, yang bekas tokoh pelajar menjadi tentara pelajar sebelumnya, itu sudah mulai berada. Seperti melakukan kampanye, show ke daerah-daerah. Juga mendekati raja-raja yang dulunya tunduk. Kita sekarang sudah merdeka, kita sudah menjadi Indonesia, mari kita dukung perjuangan kemerdekaan ini. Segenap rakyat Bali terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia, termasuk pula seorang pejuang Bali bernama Igusti Ngurah Rai. Igusti Ngurah Rai dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1917 di desa Carangsari, Petang, Badung, Bali. Setelah lulus sekolah menengah pertama, dia masuk sekolah kader militer Prayoda, Bali. Kemudian melanjutkan pendidikan perwira cadangan di Magelang dengan pangkat Letnan 2. Saat pendudukan Jepang, ia lebih memilih bekerja sebagai pegawai biasa daripada bergabung menjadi tentara pembela tanah air atau PETA yang dibentuk oleh Jepang. Setelah kabar Indonesia Merdeka sampai di Bali, Igusti Ngurah Rai bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diangkat menjadi komandan. 18 Februari 1946, kelompok sekutu yang tergabung dalam Life Force Netherlands East Indie atau AFNE datang ke Pulau Bali. Mereka berdali menjadi badan yang akan melucuti persenjataan tentara Jepang yang saat itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tanpa pertempuran, tentara sekutu berhasil menduduki Bali. Jepang pun secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Mayor General Mansur, Komandan AFNE wilayah Jawa Timur, Bali dan Lombok. Keadaan berubah pada 2 Maret 1946 ketika pemerintahan Hindia Belanda atau Winderlands Indie Civil Administrate atau NIKA dan Batalion Awak Kapal Gajah Merah yang dipimpin Letkol Infantri FH Termulen mendarat di Sanur. Tentara yang awalnya datang untuk menggantikan tentara Inggris ternyata dengan cepat menduduki kota-kota di Pulau Bali dan menangkap para pemuda pro-kemerdekaan. Suasana Bali kembali tegang. Gajah Merah itu kan tentara Belanda yang diistirahatkan selama pendudukan Jepang di siang, yang diistirahatkan istilahnya. Tapi begitu beskutu menang, ini yang dikirim ke daerah sini, daerah Sunda Kecil ini, termasuk Bali lah di situ. Itu yang dikirim, sehingga orang-orang yang tadinya, ya ini keberingasan itu muncul. Di situlah terjadi istilahnya insiden-insiden. Sejak kedatangan tentara Gajah Merah, perjuangan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan semakin berat. Apalagi para personil pemerintahan Hindia Belanda atau Nika berhasil mendekati sebagian raja-raja Bali untuk bekerjasama menentang kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendirikan Laskar Anti-Republikan. Di Yogyakarta di bulan Januari, Igusti Ngurah Rai bertemu Presiden Soekarno dan para pimpinan TKR. Akhirnya, Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia, Letnan Jenderal Uripsumoharjo berjanji mengirimkan bantuan senjata dan personil ke Pulau Bali. 4 April 1946, setelah diangkat sebagai Komandan Resimen Tentara Republik Sunda Kecil dan mendapat bantuan personil dan senjata, Igusti Ngurah Rai kembali ke Pulau Bali. Namun Belanda yang menjaga ketat titik-titik pendaratan di Pulau Bali membuat pertempuran kembali berkecamu. Kembali lagi ke Bali, artinya dari Banyuwangi menyeberang. ini sering di dalam lalu lintas Jawa-Bali itu, Belanda melakukan patroli di Gilimano itu kan, sepanjang pantai-pantai yang disinyalir sebagai tempat pendaratan itu dijaga ketat. sehingga pernah terjadi rombongan Rai itu bisa kembali lagi ke Banyuwangi karena dijaga ketat. Itu mencari hari-hari, malam hari atau apa, sampai bisa masuk ke Bali. Selain rombongan tentara Igusti Ngurah Rai, pada hari yang sama, 138 orang tentara bantuan dari Pulau Jawa yang dipimpin Kapten Markadi juga diberangkatkan dari Pelabuhan Banyuwangi ke Pulau Bali. Itu yang disebut Pasukan M. Ini yang memperkuat pertahanan Bali itu. Tapi setelah perjalanan Juni-Juli itu Markadi kan sudah terpencar, Markadi kembali ke Jawa. Itu kembali ke Jawa itu ditembakin juga, Markadi selamat. Tapi teman-temannya ada yang tewas di laun. Sesampainya di Pulau Bali, pada 14 April 1946, Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai menggalang kekuatan. Di daerah Munduk Malang, daerah terpencil di Tabanan. Berbagai badan perjuangan bergabung di Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Tentaranya beberapa saja, enggak banyak. Yang banyak kan yang PRI itu, PRI atau Pesindo itu kan. Sehingga jumlahnya awal itu menurut catatan itu sekitar 800 orang. antara tentara dengan sipil. Artinya organisasi tentara, TRI, dengan organisasi sipil itu, PRI sama Pesindo itu. Bergabung dia, membuat sebuah badan perjuangan yang diberi nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI itu. Ini yang melakukan gerakan perlawanan terhadap tentara nikah. Artinya pemerintah nikah. yang didukung oleh raja-raja sudah mulai di situ. Sudah mulai meletus konflik itu sudah menjadi perang. Artinya perlawanan gerilya lah itu. di Tabanan, tangsi Tabanan ini terjadi kontak senjata. Di bawah komando Igusti Ngurah Rai, berkali-kali para gerilyawan menyerang pos-pos nikah. Selama satu bulan, setidaknya terjadi lima pertempuran sengit. Masifnya serangan membuat gelisah para serdadu Belanda. Akhirnya pada tanggal 3 Mei 1946, JBT Konik, Kapten Infantri Kerajaan Belanda, mengirim surat dan ultimatum agar Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai mau berunding. Tidak ada ketakutan. Tanggal 18 Mei 1946, ajakan berunding dan ultimatum Belanda dibalas surat penolakan. Untuk menghadapi serangan Belanda, pada tanggal 1 Juni 1946, Igusti Ngurah Rai dan pasukannya memutuskan bergerilya dengan cara Long March ke arah Bali Timur. Pak Rai memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh itu Long March itu istilahnya kan. dimulai dari Gunung Batu Karu sampai ke Gunung Agong. Itu sepanjang itulah perjalanan itu dilakukan oleh Ngurah Rai untuk memecah pertahanan Belanda di Barat supaya menghadapi pasukan ini. mau silahnya hipotesanya Pak Rai. Tetapi Belanda tidak mau begitu. Barat tetap dipertahankan sehingga bantuan dari Jawa itu bolak-balik lagi. Angkatan Laut itu ada yang lolos. Sehingga terjadi juga perang laut itu kan. Perang Selat Bali itu kan perang laut itu. Pasukannya Markadi yang terjadi kontak senjata itu. Ada yang tewas juga. Belanda juga lari juga. karena bocor kapalnya bocor kembali ke Gilimanu. Itu peristiwa-peristiwa itu seperti itu. Dan Ngurah Rai ternyata ya diburu terus. Marah atas jawaban Igusti Ngurah Rai, Belanda terus memburu pasukan pejuang. Sepanjang perjalanan sering terjadi kontak senjata. Puncaknya pada tanggal 7 Juli 1946 di Tanah Aron, Karangasem. Terjadi pertempuran yang menewaskan 86 tentara Belanda. Tanah Aron itu daerah yang tinggi di pegunungan. Ada semak-semak cukup. Lalu Belanda tahu rupanya gerakan itu. Diikuti terus dikejar begitu. Oleh Belanda. Karena ini memang ingin memancing. Supaya kekuatan di sini bisa persiapan lebih longgar strateginya begitu. Jadi diketahui. Oleh Belanda diketahui pasukan Ngurah Rai ke Tanah Aron. Diikuti juga oleh Belanda. Nah ketika mendapat tempat yang baik. Jadi ketika diikuti tapi tempat persisnya pasukan Ngurah Rai tidak diketahui di mana, di semak mana. Tapi kira-kira di situ gitu datang. Nah di situlah Ngurah Rai dapat melihat dari atas bagaimana mengalirnya berbarisnya pasukan Belanda. Mau ngejar ke atas dengan segalanya. Karena dari atas sangat gampang menyerbu. Di situlah pasukan Belanda diserbu oleh pasukan Ngurah Rai. Ketika dalam situasi tepat kira-kira akan mengenal sasaran udah di sana serbu. Habis itu pasukan Belanda pada akhir itu. Setelah kemenangan Gemilang di Tanah Aron dalam keadaan kelelahan dan kelaparan pasukan Ingusti Ngurah Rai terus bergerak. karena bekal yang terus menipis. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 1946 Igusti Ngurah Rai mengadakan rapat dan memutuskan untuk memecah pasukan menjadi kesatuan kecil dan memutar kembali ke arah barang. Linggar Jati itu kan tahun 46 ya. 15 November. 15 November 46. Jadi pada waktu itu di Bali kan sudah terjadi tekanan-tekanan militer. Jadi Ngurah Rai tetap bertahan sesetia pada pimpinan pusat di Jakarta. Itu jawabannya. Jadi kalau mau urusan diplomasi silahkan di pusat. Jangan saya. Di sini tugasnya mengamankan situasi di daerah. Itu jawabannya. Tegas beliau itu. Jadi tidak mau diplomasi. Jadi ada pusat yang punya urusan diplomasi bilangnya. Jadi kita akan sudah tunduk dengan pusat soal keamanan kalau Anda di sini mengacau membuatkan ricuh maka kami akan hadapi sampai mati. Itu-itu komentarnya pada toko Belanda di sini. Ya itu. Pada waktu dikirim surat ada suratnya di Margarana juga dipasang surat itu. Itu dikirim surat kepada Belanda eh kepada Murah Rai mengharapkan supaya bisa berdialolah untuk keamanan. Ya bisa. Sebut untuk diplomasi silahkan ke pusat. Di sini urusan pengamanan. Itu ketegasannya ada. Jadi artinya bagaimana pikiran beliau sudah satu dengan Republik berseolah raja-raja membentuk NIT nantinya lain. Tanggal 18 November 1946 dua hari sebelum terjadi perang besar di Tabanan Letkol Igusti Ngurah Rai dan Kapten Igusti Wayan Debes sepakat untuk menyerang dan melucuti senjata di tangsi polisi Belanda di kota Tabanan. Dibantu oleh Wa Gimin komandan polisi Nika yang memihak pemuda pejuang tangsi dengan mudah ditaklukan. Tangsi itu sungguhnya itu malam hari diambil. Itu karena sasarannya mencari senjata. Kepala polisi di situ Bokimin namanya sempat dibujuk oleh seorang wanita yang memang ikut berjuang. Sempat dibujuk ilmu mesin bahwa sekarang kita sudah merdeka begini-begini-begini kita harus siap lah membela kawan-kawan di sini sudah kompak untuk bergerak menghadapi kekuatan lawan. Karena itu Pak Wa Gimin itu orang Jawa ya siap membantu. Nah di situlah jadi dibiarkan tangsinya terbuka malam-malam diambil senjatanya di bawah pengasannya dia lalu keluar. Karena itu Pak Wa Gimin juga diserang oleh Belanda sampai meninggal. serbuan terhadap tansi polisi Belanda di Tabanan membuat Kapten JBT Kony marah besar. Tanggal 19 November 1946 pasukannya mulai mengepung markas pasukan Igusti Ngurah Rai di desa Marga Tabanan. Di sekitar jam 11 itu udah ada laporan bahwa Marga itu akan dikurung oleh Belanda gitu. Dan kurung itu besar-besaran. Nah untuk berjaga-jaga itulah Pak Rai terus mengumpulkan pasukannya yang masih sekitar 105 orang yang lainnya sudah ada yang pulang kan begitu gitu disangka aman-aman saja kan begitu apalagi kemenangan baru diraih setelah memperoleh banyak senjata gitu Nah pada saat itu beliau memberikan perintah lisan gitu supaya kewaspadaan terus dijaga disiplin tetap ditegakkan dan kita perang nah itu-intinya jadi patang munur tidak kenal menyerah nah disitulah pasukan ngurah rai TKR apakah disana ada TKR dan lain-lain ya tapi nampaknya semuanya TKR itu kena bersenjata gitu yang laska rakyat yang membawa senjata nasional itu sudah tidak ada lagi semuanya memiliki senjata untuk siap bertempur nah disitulah diberikan nama yang berkumpul itu pasukan Cium Wanara gitu nah sebetulnya pasukan Cium Wanara berdasarkan buku-buku yang saya baca hanya sebatas itu tidak semuanya bernama pasukan Cium Wanara pagi pagi harinya pada tanggal 20 November 1946 untuk menghindari korban dari masyarakat sipil Igusti Ngurah Rai dan pasukannya bergeser dari pemukiman ke lahan pertanian 20 pagi udah patroli Belanda datang nah ini terdesak ini artinya pasukan inti ini terdesak lalu membuat steling membuat pertahanan di desa ini di tempat terkadang taman punyaan bangsa ini istilahnya itu kan sawah itu ume bahasa baliknya umekang namanya itu itu ditumbuhi pohon jagung itu disitu bertahan Cium Wanara pasukan Cium Wanara ini bertahan tapi Belanda sudah mengurung desa marga ini sudah dikurung dari berbagai penjuru itu sudah dikurung di tanggal 20 itu sudah mulai bombardir lagi dikurung tembak-menembak terjadi juga ya ada korban Belanda ada korban di pihak republik satu per satu korban juga bombardir semua sampai siang terjadi mungkin sampai sore lah itu semuanya persawahan itu dulu termasuk taman punjaan bangsa sekarang itu persawahan nah cuma pada waktu itu sedang musim Palawija bukan musim panti nah Palawija itu seperti jagung ya kedala ramat ya kedala yang sedang rinang gitu nah disitu kesitu pindah kalau terjadi penuruan disinilah tempatnya gitu kalau di pemukiman takut ya kita kasihan banyak rakyat yang tidak berdosa nanti tertema oleh musuh nah itu karena kalau sudah meluaskan diri sudah tidak mungkin gitu terpaksa disitu di Candi yang sekarang itu itu yang menjelang tinggi 17 meter kan menggambarkan angka 17 hari proklamasi di Puro Subak itulah Pak Rai berserta periwira yang lain seperti Pak Debes Pak Sugiyanyar siapa lagi itu Pak Paguinin dan seterusnya ya disitu beliau didampingi oleh para periwira itu dengan dikelilingi oleh pasukan yang jumlahnya 96 orang mengelilingi beliau itu pasukan yang melingkar gitu sehingga siap dari manapun musuh akan sudah ada yang menghadapi gitu tetapi karena serangan dari udara tidak bisa dielahkan pasti akan korban gitu serangan udara inilah yang mengalahkan kita gitu tidak ada tempat apa tempat berlindung sudah 20 November 1946 Igusti Ngurah Rai yang kala itu berumur 29 tahun gugur bersama pasukannya dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebuah perang membela kebenaran sampai titik darah penghabisan perang yang dikenal sebagai perang puputan margarana selamat menikmati 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 selamat menikmati